Hai assalamualaikum sahabat umifais bertemu kembali di tutorial hari ini hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat nasi liwet menggunakan rice cooker dan nasi liwet ini bisa dijadikan alternatif pengganti nasi kuning ketika kita akan membuat tupang menjadi bahan yang kita gunakan yang pertama adalah satu liter beras kemudian disini ada 8 siung bawang merah 6 buah cabai merah diiris tipis dan nanti ditumis beserta dengan bawang merah kemudian ada tiga buah ikan pedak kalau teman-teman tidak suka ikan pedak teman-teman boleh ganti dengan ikan teri kemudian ada 2 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 2 potong jeruk nipis kemudian disini ada 2 batang daun serai dan 4 lembar daun salam air secukupnya karena kita masaknya menggunakan rice cooker jadi takarannya seperti biasa seperti teman-teman masak menggunakan rice cooker jadi seperti masak biasa jadi airnya sesuai dengan ukuran dari beras yang teman-teman gunakan sekarang kita siap untuk memasak disini sudah ada beras yang sudah dicuci kemudian air sesuai dengan ukuran dari beras yang kita gunakan kemudian ada ikan pedak yang sudah digoreng dan disuir atau sudah dipisahkan dari durinya kita campur kemudian ada tumisan dari bawang merah dan cabai merah yang sudah ditumis menggunakan sisa minyak dari menggoreng ikan pedak saya gunakan minyaknya kurang lebih 3 sendok makan kalau teman-teman tidak mau menggunakan sisa minyak dari menggoreng ikan teman-teman bisa gunakan santan kemasan atau santan yang segitiga kemudian kita masukkan garam dan gula daun salam dan serai yang sudah dipotong kemudian perasan jeruk nipis disini perasan jeruk nipis berfungsi untuk membuat nasi liut menjadi kenyal dan mengurangi amis dari ikan pedaknya kalau sudah kita aduk sampai rata sebelum dimasukkan atau dimasak ke dalam rice cooker nah sekarang sudah siap untuk dimasak nasi liutnya sudah matang sekarang kita akan susun di lapang jadi nasi liut ini bisa dijadikan mengganti nasi kuning ketika kita membuat lumpang jadi kita tidak musang kalau menu nya hanya nasi kuning terus ini hasil dari nasi liut yang dimasak menggunakan rice cooker ini ikan pedaknya masih berbentuk masih terlihat karena kita sudah goreng terlebih dahulu jadi tidak hancur rasanya juga tidak kalah enak dengan nasi liut yang dimasak menggunakan kukusan sekarang kita akan cetak nasinya saya menggunakan cetakan oval ukuran 18 dan ukuran ini sangat pas untuk 1 liter nasi kita cetak jangan lupa ditekan tekan bagian bawahnya terlebih dahulu supaya nanti ketika dituang tidak hancur jadi jangan menekannya ketika semua nasi sudah masuk tapi ketika sudah setengah masuk ditekan supaya bagian atasnya ketika dituang nanti tidak hancur atau pecah setelah nasi kita masukkan semua ke dalam cetakan kita rapikan atau kita tekan-tekan lagi bagian atasnya sebelum kita tuang ke dalam nampan sekarang kita akan susun di nampan ini cara membentuk nampannya sudah pernah ada tutorialnya di postingan sebelumnya kita tuang di tengah setelah dituang setelah dituang supaya nanti nasinya tidak hancur atau berantakan kita bisa tutup sampingnya menggunakan plastik muka yang agak tebal kita potong ukurannya sesuai dengan tinggi tumpengnya jadi ketika dipindah-pindah sudah aman jadi tidak hancur sudah sebelum diberikan tahu saya akan saya akan letakkan daun selada di pinggir-pinggirnya ini jadi daun selada bisa berfungsi sebagai garnis bisa juga nanti dijadikan sebagai lapan jadi tidak ada yang terbuang jadi usahakan garnis itu bisa dimakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya kalau nasi liut itu tidak perlu lauk yang banyak karena nasinya sendiri sudah gurih jadi menggunakan lauk yang minimalis itu sudah enak ini ada ayam goreng kita letakkan di sini lauknya opsional selamat menikmati 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 kalau sudah seperti ini kita akan tambahkan garnis di atas nasinya ini saya punya peti yang sudah digoreng bisa juga teman-teman tambahkan teri yang digoreng tapi karena saya sudah menggunakan ikan kuda yang banyak sudah cukup saya hanya tambahkan kete dan cabai di atasnya untuk kemanis saja kita juga ditaburi kolam goreng sekarang kita akan berikan garnish supaya kompilannya lebih cantik sini ada garnish dari sawi ada garnish dari timun jadi nanti timunnya bisa berfungsi sebagai lelapan juga kita akan tambahkan juga lelapannya yang lain kita tambahkan disini ada terong kecil kita letakkan disini kalau sudah kita tambahkan timun juga disini selamat menikmati saya akan tambahkan kuartan selamat menikmati selamat menikmati sampai terlihat selamat menikmati selamat menikmati terus kita ambai hiasan wortel di atas kacang ayam maru kacang nah sudah jadi tumpang masih lewatnya teman-teman bisa kreasikan sendiri di rumah semoga bermanfaat sampai berjumpa di tutorial berikutnya Makasih selamat menikmati